Intro Puluhan media yang tergabung dalam organisasi himpunan pewarta Indonesia akhirnya resmi mendeklarasikan organisasi tersebut yang berlangsung di Bali pada tanggal 2 Juli 2018. Pantauan media ini setidaknya terdapat 19 perwakilan yang datang dari berbagai daerah dalam acara deklarasi tersebut yang dihadiri langsung oleh unsur pimpinan media. Dalam sambutan Yaakob Ismail sebagai salah satu pendiri organisasi HPI tersebut mengatakan HPI didirikan dengan mengembang tanggung jawab yang begitu besar seiring dengan dinamika para jurnalis di Indonesia. Ia menyampaikan organisasi HPI adalah wadah yang menampung seluruh elemen media baik cetak elektronik, media online, dan televisi. Pada acara deklarasi ini juga secara aklamasi, keterwakilan daerah memilih Alex Hussein, salah satu pemilik media Warta One di Jakarta, didampingi VDC menjontak sebagai sekjen dan Jerry Karangan sebagai bendara umum. Pada acara itu juga seluruh perwakilan diberikan mandat untuk membentuk kepengurusan di daerah, sekaligus DPP melakukan langkah memanfaatkan kepengurusan dan selanjutnya membentuk daerah lain. Mendeklarasikan organisasi pewarta Indonesia yang memang rasanya baru pertama di Indonesia ada satu organisasi yang lintas sektor. Himpunan pewarta Indonesia yang kita deklarasikan hari ini sejatinya adalah organisasi profesi yang mengayomi seluruh masyarakat pers di Indonesia baik itu jurnalis media cetak, jurnalis cyber atau online, jurnalis radio, dan televisi. Untuk itu, dalam rangka bahwa dengan kepemimpinan saya di HPI ini, jika anggota HPI dimanapun berada, secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan hukum atau hal-hal di luar organisasi maupun di dalam organisasi secara hukum, maka saya memberikan bantuan hukum dengan cara cuma-cuma tanpa salah.